Dampaknya tidak hanya itu, tidak hanya spesifik, padahal misalnya soal bill press saja. Yang lebih berbahaya kan kalau pula menurut keamanan itu, yang benar-benar dia bisa menggunakan intelijen, bisa menggunakan cyber. Saya kira kalau targetnya memang untuk memenangkan bill press, ya makin mahasis. Ya, saya kira ada kekuatan-kekuatan kapital besar di belakangnya. Sobat Forum, ini yang berbeda kalau kita bicara tidak dengan hanya segedar politisi, tapi kita bicara juga dengan budayawan. Kita akan menemukan istilah-istilah baru untuk mengkritisi kondisi saat ini atau kekuasaan saat ini. Mas Kisman, sekali lagi saya mencoba mentarik ke belakang. Dari pengalaman sebelumnya di era sebelum 1998, itu kan era di mana intelijen itu luar biasa. Istilah saya itu, kita foto sama pejabat tangan dengan siapa di gang yang sempit saja ada fotonya itu. Yang menurut kita susah angle yang ambil, bisa diambil. Nah, saat ini Anda bilang diganti dengan mesin tadi, cyber. Sehingga bisa masuk sampai dapur dan kamar kita. Nah, segala upaya itu selain punya maksud dan punya dampak akhirnya, apa yang Anda pikirkan seperti zaman dulu Anda menghadapi tadi, fisik tadi? Apa yang bisa kita lakukan sama respon itu? Sebelum kita ngomong apa yang harus dilakukan sama respon, kita perlu melihat dulu bagaimana strategi dasar. Strategi dasar itu sama dengan dulu rejim baru-baru, bisa bertahan sama 32 tahun, sekarang belum dibatasi masa jabatan kepresiden. Sisi utamanya adalah pengorganisasi yang tak hayul. Oke. Nah, pengorganisasi yang tak hayul itu bentuknya macam-macam. Dulu UTIB, lawannya disebut UTIB. Sekarang misalnya keberhasilan ekonomi, terus tingkat kepuasan publik. Kita menghadapi ajaban global. Itu tak hayul yang diorganisir. Jadi saya kira ketika sudah ditemukan bagaimana titik singgung implementasi dari strategi pengorganisasi yang tak hayul yang diciptakan, dan dari situ kita bisa melangkah. Tapi saya pikir yang paling penting adalah kawan-kawan aktivis ya, dari semua tingkatan aktivis, 98, 80-an, bahkan mungkin yang jauh lebih tua, yang masih hidup. Masih tidak punya perhatian pada negeri ini. Tidak boleh diam. Dan masih mau melawan. Harus, bukan mau, harus. Harus? Harus. Harus. Usianya sudah hampir 70, ikut marah juga. Masih matah juga ya? 70 tahun? Iya. Masih marah juga sih. Tapi tidak boleh mati dulu. Tidak boleh mati dulu. Mati panas kalau mati. Kita jagalah kebahagiaan. Supaya tidak jelasin. Minumpir aja banyak-banyak ya. Gitu. Jadi itu saya kira harus kembali bergerak. Harus kembali berbuat sesuatu di dalam segala lini lah ya. Misalnya kayak kawan-kawan di Dewan Kesinan Surabaya, ada Mas Yudhulur itu. Langsung bikin pembentasan. Dinasti Budok. Jadi itu tidak berangkat dengan kebencian, tapi berangkat dengan sebuah narasi untuk memberikan penanda jaman. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh bergerak dengan kebencian Indonesia. Karena kebencian tidak akan melahirkan kebaikan. Kebencian hanya... Sama dengan dulu kita demonstrasi menolak kekerasan, tapi tidak memakai kekerasan. Supaya tidak terulang. Dan hal yang paling memperhatinkan menurut saya adalah generasi milenial dan Gen Z. Mereka kan lahir setelah era reformasi. Mereka tidak punya pengalaman real bagaimana represifnya rezim. Mas Ismail, tadi malam, saya di kantor forum ini, hampir busasi saya. Dia tidak tahu NKK-BKK, ada yang tidak tahu NKK-BKK bayangin. Saya merasa tua banget. Mereka tidak tahu NKK-BKK bagaimana tahu gerakan mahasiswa. Gila, kan? Ya, bukan gila. Itu jamannya sudah berbeda. Iya. Jamannya sudah berbeda. Tapi perlu kita ingatkan lagi. Makanya perlu kita ingatkan lagi. Makanya judulnya menolak rupai. Perlu kita beritahu. Jadi, tidak tiba-tiba ada Dewan Mahasiswa, ada BEM itu. Betul. Karena seakan-akan, apa, kemewahan yang kita tuntut. Padahal bukan. Iya. Betul. Itu hak dasar. Itu hak dasar. Itu hak dasar. Jadi begitu. Saya kira memang kawan-kawan generasi baru, gen Z, gen millennial itu perlu diberitahu bahwa bagaimana dulu kebebasan berbicara, kebebasan berbekspresi. Ini tidak jatuh dari langit. Ada perjuangan panjang dan berdarah-darah. Betul. Makanya perlu kita jaga. Ketika ada potensi sekecil apapun untuk kembali ke masa represif sebelum zaman reformasi. Ya, harus dirawan. Saya setuju. Harus direspon. Karena kita pernah ngobrol dengan salah satu pimpinan apa saya, BEP namanya. Itu dari kampus yang besar dan ikut kerakan. Tapi dia bilang memang, Bang, ya mohon maaf, kami ini natif demokrasi. Kami lahir, udah ketemu demokrasi katanya. Jadi kami nggak paham ketika anti demokrasi itu apa. Iya. Iya. Dan juga gini, satu hal yang saya mati juga. Kalau dulu jaman saya ya, jaman muda itu kan, para aktivis kampus itu kan sangat bisa dihitung dengan jari. Dan itu buat kami yang bergerak waktu itu merasa benar-benar bangga lah. Karena kita merasa dalam kondisi keterbatas, merasa berbuat sesuatu untuk negeri. Tapi yang saya lihat perkembangan jaman itu, sekarang ini aksi dan demokrasi itu kan jadi sekedar produk. Bukan panggilan ya? Iya, jadi sekedar produk barang dan jasa. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Demokrasi aksi ngomong tajam, ngomong mengkritik itu, semuanya sebatas produk seperti halnya barang dan jasa. Itu yang bikin kita prihatin. Jadi tergantung pada bagaimana kredit yang ditawarkan, bagaimana nominal. Lebih jahat lagi sebenarnya. Karena akhirnya melihat sesuatu yang mulia. Karena waktu jaman saya, waktu jaman kita ya, tahun 80-an, 9 bulan awal gitu ya. Itu ketika berdemontrasi, kita melakukan aksi kritik terhadap negara itu, kita melihat itu sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang mulia. Pake panggilan ya? Iya. Dan baca buku dulu? Iya. Dan punya referensi yang baik. Yang baik. Yang baik. Setelah reformasi, akhirnya saya melihat itu. Jadi demontrasi itu, akhirnya kehilangan sisi kemuliaannya. Hanya menjadi sekedar produk, seperti halnya produk barang dan jasa. Tidak beda dengan sabun, dengan jika gigi. Bahkan masuk LKPP. Itu. Ya, udah tahu ya, barangkali itu ya, ya itu perlu. Karena ada harganya. Ada iklannya. Ada minimumnya maksimum, kosnya berapa. Kalau kita dulukan. Betul. Berapa itu semua. Nah, ini yang dikatakan oleh Mas Krisman ini, bukan kita melecehkan generasi setelah reformasi, tapi kita juga seperti pisau yang bermata tajam di berapa lini. Kita juga mengkritisi teman-teman agar teman-teman punya semangat. Dulu saya juga begitu. Genasi 90-an kalau Dina sampai 80-an. Begitu. Baca buku dulu. Mau nulis, baca dulu. Baru bisa nulis. Mau dimuat, tahu enggak risikonya apa. Jadi, jangan sampai kita juga merasa, generasi 80-90 itu memocokkan Anda tidak, tapi memotivasi. supaya Anda juga bisa sama mulianya dengan kami ketika memperjuangkan, menghadapi kekuasaan yang kita mau ingatkan kesalahannya untuk kembali ke jalan yang benar. Begitu Mas Krisman ya? Iya, saya kira begitu. Tapi Anda optimis enggak? Genasi Y dan Z ini bisa? Ya, optimis. Optimis lah. Kenapa optimis? Mereka jauh lebih cerdas dari kita. Oke. Jauh lebih cerdas. Barangkali yang bisa kita ceritakan itu hanya sisa sisa pengalaman saja dan sisi wisdom-nya saja. Tapi dari sisi kecerdasan, sisi referensi, mereka jauh lebih umur. Iya lah. Dulu kita sumbernya TVRI lokal, Pak. Uyil. Mereka di Youtube sekarang, Pak. Jadi orang di Jakarta di seluruh Indonesia sama dengan di New York. Iya. Sumber informasinya. Benar. Dulu kita mainnya kelereng. Iya. Suka namanya game online, Pak. Kalau dari sisi kecerdasan, dari sisi framing melihat kehidupan, itu mereka referensinya lebih komplit. Hanya saja, barangkali yang perlu diingatkan adalah sisi kesadaran dan pemahaman bahwa pernah ada satu episode sejarah di negeri ini. Yang kelam. Iya, yang kelam. Itu tarik-muruh lagi periodo 65, tarik-muruh lagi periodo baru. itu generasi-generasi milenial dan generasi genset perlu belajar pada sejarah. Oke. Bagaimana dengan kawan-kawan kita dulu yang sekarang justru bagian dari yang melakukan itu? Ya, itu soal pilihan. Itu soal pilihan. Soal pilihan. Ya, soal pilihan. Karena kan tidak setiap orang bisa jadi resi. Tidak setiap orang bisa jadi nabi. Kalau semua jadi nabi terus umatnya siapa? Gitu. Jadi soal pilihan. Mau pilih jadi pedagang atau pilih jadi penjaga moral itu soal pilihan. Bukan. Bukan maksudnya bukan masalah pedagang atau promesi lain. Saya mau tadi tahu ada aktivis dengan skala pembinarannya itu kan pedagang. Oh, itu pedagangnya? Iya kan, pedagang. Mentransaksikan? Betul, itu pedagang. Itu soal pilihan. Mau jadi pedagang atau mau jadi kesatria atau mau jadi Brahmana. Itu kan. Ya, penjaga visi, misi atau pedagang dan mentransaksikan visi-misinya. Itu soal pilihan. Oke. Soal pilihan. Tapi justru ketika itu yang terjadi yang pasti yang kalian pedagang itu pasti lebih banyak dari klan Brahmana dan kesatria. Tapi karena sebenarnya saya melihat itu tahun-tahun tidak boleh marah ketika ada yang memilih. Bukan. Bukan masalah marah. Kita mempertobatkan mereka atau kita biarkan aja? Ya, kalau ketemu harus dipertobatkan. Kalau ketemu. Kalau perlu bahkan mungkin di kasih kembang. Dimanikan kembang. Kembalikan kembang. Kembali ke jalan yang benar. Semoga lah. Semoga pedagang visi-misi yang mentransaksikan nilai-nilai itu bertobat lah. Kata Mas Krisman sebagai seorang budayawan. Kita kembali lagi ke segmen berikutnya. Karena kalau kita memelihara, memahami betul kultur Jawa terutama di dalam wayang kita tidak akan kaget terlalu apa yang harus jadi. Tingkatnya lebih daripada sekedar salah. Anda jangan keliru. Ada salah di dalam politik ya. Ada salah memilih. Ada pornografi politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.